Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kawan suara Surabaya yang diramati Allah Kalau dalam segmen yang kemarin kita bicara tentang wanita-wanita yang solehah Yaitu yang dia bukan hanya taat kepada Allah tapi dia juga taat kepada suaminya Nah kali ini kita bicara tentang ternyata Ternyata baik dia punya suami yang soleh sekalipun Belum tentu seorang wanita itu bisa masuk surga Suaminya soleh padahal tapi belum tentu dia masuk surga Kenapa? Karena ada para istri yang ternyata di akhirat nanti pisah sama suaminya Di dunia itu bareng tapi ternyata di akhirat itu pisah dengan suaminya Kok bisa gitu Ustaz? Begini Ternyata Al-Quran itu begitu luar biasa menjelaskan tentang istri Jadi ada istri yang di dalam Al-Quran itu pakai kata-kata Imro'ah Imro'ah itu istri sama Nanti ada kata-kata lain ya tapi kita hari ini sedang bahas Imro'ah Imro'ah itu istri Apa itu Ustaz Imro'ah? Imro'ah itu istri yang ketika di dunia sama bersama Tapi di akhirat mereka berpisah Loh contohnya mana Ustaz? Ya dengan nanti bisa dilihat di surat At-Takrim ayat 10 Ya atau di ayat 11 sama itu Jadi Allah memberikan permisalan wanita-wanita yang suaminya itu soleh Yang suaminya soleh tapi ternyata dia tidak masuk surga Siapa itu? Imro'ah itu istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut Dua-duanya ini suaminya soleh tapi ternyata tidak masuk surga Yaitu untuk ngasih tau ternyata ada wanita itu yang memang nanti di dunia bareng Tapi di akhirat tidak bareng Meskipun suaminya soleh Tapi ada juga loh yang maaf Yang suaminya tidak soleh Istrinya yang soleh Nanti di akhirat juga tidak sama Tidak ketemu di akhirat Mana Ustaz? Di surat selanjutnya At-Takrim ayat 11 nya Sama Apa? Daraballahu masalulillah dina Amanu Kalau tadi kafaru ini amanu Imro'ata Fir'aun Allah memberikan permisalan wanita-wanita yang beriman Siapa itu? Meskipun suaminya kafir Tapi karena dia beriman Dia masuk surga Siapa itu? Imro'ata Fir'aun Yaitu istrinya Fir'aun Maka sekali lagi Jangan mentang-mentang Ustaz istri saya orang soleh Insya Allah nanti saya ditarik masuk surga Belum tentu Ini ayatnya yang saya tahu Jangankan itu Yang di dunia bareng-bareng Sama-sama kafirnya sekalipun Belum tentu di akhirat bareng-bareng Padahal sama-sama kafirnya Loh dari mana Ustaz? Itu surat Allah Tabat yada abillah biulatab Itu kan ya Nanti kan ada lanjut ya Saya selana ronda talabiu Wamro'atu Ada kata-kata Wamro'atu Imro'ata juga itu Kata para ulama Kalau sudah kata-kata Imro'ata Itu berarti nanti mereka di akhirat gak bareng Di akhirat gak ketemu itu nanti Jadi sekali lagi Begitu luar biasanya Islam itu Atau Al-Quran itu Memberikan percontohan Atau analogi-analogi Supaya ini jadi pelajaran buat kita Anda di dunia bareng Belum tentu di akhirat bareng Dan saya yakin Para istri sekarang ini Anda ini pasti ingin Tidak berpisahkan Dengan suami Anda di akhirat Sama-sama pengen ketemu di surga Maka pastikan Anda Tidak menjadi Imro'ata Jadi kayak mana Ustaz? Nah nanti kita bahas Di segmen berikutnya ya Yang kita nanti Insya Allah Tidak menjadi Imro'ata Tapi dari istri Yang Insya Allah Ketemu di akhirat Atau di surga Semoga ini Ramadan ini Menjadi momen kita Khusususnya para ibu Atau para istri Untuk menjadi lebih baik Kualitasnya sebagai seorang istri Bukan hanya taat kepada Allah Tapi juga taat kepada suami Saya Ustaz Marzuki Imran Untuk program Khasana Al-Quran Suara Surabaya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax